Kemudian mari kita lihat dulu Haji Haji ini Dalam perspektif tasawuf Sebenarnya dulu pernah Saya kemukakan Ini kan sebuah Rentetan sebuah perjalanan Perjalanan Kembali kepada Allah Sekedar menyegarkan Ingatan kita Pada saat hari raya Idul Fitri dulu Saya kemukakan Pandangan tasawuf Terhadap Pelaksanaan Terhadap hari raya Idul Fitri Mulai dari Ru'ya tur hilal Kemudian puasa Kemudian Nuzul Quran Kemudian Lairatul Qadar Zakat Fitra Kemudian Idul Fitri Jadi lima tahap Enam tahapan Pertama Ru'ya tur hilal Melihat hilal Melihat hilal itu Kalau secara syariatnya Melihat bulan Tapi secara hakikatnya Memahami diri Tahu Tahu dengan diri kita Kita tahu kita ada Kita tahu kita Sudah melihat Sudah mendengar Ini dalam bahasa fikir Dewasa Sudah balik Sudah dewasa Sudah tahu Nah kalau kita Sudah tahu Bahwa adanya diri Maka kita Berpuasa Ibaratnya Kita sudah tahu Ada hilal Maka kita puasa Puasa dalam Pengertian syariat Menahan Menahan makan Minum Dan hal-hal yang Batalkan puasa Tapi menahan di sini Artinya menahan Keakuan diri Menkeakuan diri Ngaku kita yang kuasa Ngaku kita yang melihat Ngaku kita yang mendengar Ngaku kita ini ada Nah keakuan kita ini Coba kita tahan dulu Tidak kita akui Adanya kita Dalam proses penahanan itu Maka kita menemukan Ada istilah Nuzul Al-Quran Di Nuzul Al-Quran itu apa Al-Quran itu Huda Berarti dapat petunjuk Dapat petunjuk Setelah kita mendapat petunjuk Apa artinya Kita menemukan Seorang guru Pembimbin Mursid Bertemu dengan Mursid Bertemu dengan Pembimbin Lalu kemudian kita Laylatul Qadar Laylatul Qadar Laylatul Qadar Itu malam Malam itu gelap Gelap itu artinya Tidak tahu Tidak tahu Bodoh Kemudian Qadar Qadar itu penentuan Penentuan itu artinya Terang Sudah terang Jadi yang tadinya Tidak tahu Menjadi tahu Setelah kita tahu Ternyata hidup Tubuh yang kasar Kena hidup Tubuh yang halus Tahu tubuh yang kasar Kena tahu Tubuh yang halus Dan seterusnya Berkuasa tubuh yang kasar Kena berkuasa Tubuh yang halus Mendengar tubuh yang kasar Kena mendengar Tubuh yang halus Nah ternyata Artinya Tubuh yang halus Itu juga Itu hidup Karena hidupnya Allah Dihidupkan Allah Dan hayatnya Allah Mendengarnya tubuh yang halus Kena samanya Allah Melihat tubuh yang halus Kena basarnya Allah Nah kalau begitu Tahulah kita Ternyata Artinya Yang hidup itu Allah Yang tahu itu Allah Yang berkandak itu Allah Yang melihat Mendengar itu Allah Nah akhirnya Kita ketemulah Dengan zakat fitrah Zakat fitrah itu Memberikan sesuatu Kepada yang berhak Menerima Dalam hal ini Siapa yang berhak Menerima Tentu yang punya Yang punya Itu Allah Maka berikanlah Kepada Allah Maka ketika kita Serahkan kembali Kepada Allah Maka disebutlah Ya Hayat kita Hayat Allah Ilmu kita Ilmunya Allah Kudrat kita Kudratnya Allah Iradat kita Iradatnya Allah Basar kita Basarnya Allah Sama kita Sama'nya Allah Kalam kita Kalamnya Allah Sifat 7 Nah diserahkan Sehingga timbul istilah Dalam tasawuf La hayun La alimun La samiun La basirun La qadirun La muridun La mutakallimun Bilham Ilham Ilallah Sampailah kita Kepada Idul fitri Kembali Kepada fitrah Apa fitrah Fitrah kita Ini Sebenarnya Awal mulanya Tidak ada Kemudian Diadakan Oleh Allah Fitrah kita Artinya Tidak ada Yang ada Hanya Allah Satu Yang kedua Fitrah kita Manusia Ini Iman Iman Kepada Allah Kembalilah Kita Kepada Allah Sementara Satu Jadi Diidul fitri Itu apa Yang kita Serahkan Itu Sifat Sifat Tujuh Itu yang kita Serahkan Kemudian Berlanjut Berlanjut Lah Di Sampailah Ke Zulhijjah Di Zulhijjah Itu ada Tiga Komponen Dasar Yang pertama Sembilan Zulhijjah Yang kedua Wukuf Yang ketiga Penyembelihan Hewan Kurban Sembilan Zulhijjah Ini Mengisarankan Hati Lapis Kesembilan Nah Dulu pernah Kita Sampaikan Di Hati Lapis Kesembilan Kemudian Setelah Kita Sampai Kepada Hati Lapis Kesembilan Maka Berhentilah Kita Kesitu Berhentilah Kita Menahati Lapis Kesembilan Sekedar Negarkan Ingatan Allah Berfirman Saya Bangun Sebuah Istana Dalam Tubuh Adam Itu Yang Ku Beri Nama Asudur Lapis Pertama Dalam Sudur Itu Ada Kolab Lapis Kedua Dalam Kolab Ada Fuad Lapis Ketiga Dalam Fuad Ada Sakok Lapis Keempat Dalam Sakok Ada Luban Lapis Kelima Dalam Luban Ada Sir Lapis Keenam Dalam Sir Ada Sir Lapis Ketujuh Dalam Sir Ada Nur Lapis Kedelapan Dalam Nur Ada Aku Kata Allah La Ilaha Ilaha Nah Ini Lapis Kesembilan Jadi Kita Sampailah Kita Kelapis Kesembilan Kalau Sudah Sampai Kelapis Kesembilan Ukuplah Disitu Berhentilah Disitu Ibarat Kita Berjalan Tiba Di Allah Baru Berhenti Berhentilah Disitu Nah Sebagai Tanda Kita Sudah Berhenti Disana Maka Sembelihlah Hewan Kurban Apa Maknanya Penyembelian Hewan Kurban Itu Bukan Persoalan Daging Tapi Persoalannya Menyerahkan Nyawa Menyerahkan Nyawa Artinya Nyawa Itu Zat Bagi Kita Jadi Menyerahkan Zat Jadi Zat Dan Sifat Kita Serahkan Kepada Allah Nah Kalau Sudah Zat Dan Sifat Kita Serahkan Kepada Allah Maka Kita Tidak Punya Lagi Yang Punya Hanya Allah Nah Kalau Sudah Diserahkan Zat Dan Sifat Maka Selesailah Perjalanan Hidup Kita Sebenarnya Arahnya Akan Kesana Nah Makanya Setelah Kita Memahami Itu Maka Ada Sebut Dengan Haji Haji Itu Bapak Ibu Yang Kalau Kita Perhatikan Itu Kan Yang Harus Hadikan Dua Ada 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 Namanya Hadi Sari'at Tubuh Kita Berangkat Ada Haji Hakikat Keyakinan Kita Nyampai Maka Kalau Haji Sari'at Dibutuhkan Ilmu Dan Amal Ilmu Dan Amal Ini Dibutuhkan Ilmu Dan Amal Kalau Amal Berarti Tubuh Kita Berangkat Kesitu Mulailah Kita Maka Ihram Mulailah Kita Hukub Di Arafah Mulailah Kita Kemus Dalipah Kemudian Kita Melontar Jamarat Di Mina Pulang Kita Ke Mekah Laksanakan Tawaf Ifadah Kemudian Kita Sahih Setelah Selesai Sahih Tahalul Selesailah Haji Kita Lakukan Itu Haji Secara Sari'at Jadi Dibutuhkan Ilmu Dan Amal Kalau Tidak Diamalkan Tidak Berangkat Kesana Tidak Jadi Haji Sari'at Tubuh Jadi Sari'at Itu Tubuh Jadi Pelaksanaannya Yang Kedua Haji Ruh 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 Haji Hakikatnya Kalau Ruhnya Yang Haji Itu Yang Dibutuhkan Apa Pemahaman Dan Keyakinan Ya Dua Itu Kalau Sari'at Dibutuhkan Ilmu Dan Amal Sedangkan Haji Hakikat Dibutuhkan Pemahaman Dan Keyakinan Oleh Kena Itulah Ada Orang Yang Haji Secara Sari'at Belum Tentu Haji Secara Hakikat Tapi Ada Orang Yang Sudah Haji Secara Hakikat Tetapi Belum Haji Secara Sari'at Kalau Haji Secara Sari'at Mesti Berangkat Betul Tentu'at 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 Haji Tentu'at 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 Haji Haji Tentu'at 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 Tetapi Ada Upaya Hakikat Kena Kalau Sari'at Tadi Ilmu Dan Amal Tapi Kalau Hakikat Pemahaman Dan Keyakinan Nah Kalau Untuk Pemahaman Keyakinan Ini Nggak Bisa Hanya Berdoa Tapi Harus Kita Jalani Gimana Supaya Bisa Kita Faham Belajar Kita Kepada Yang Ahlinya Tentu'at